Hai bupati-bupati, hai wali kota-wali kota, hai gubernur-gubernur yang dulu tidak mengirim ke aku, kalian mati. Coba kalau dulu kalian kirim aku ke Mesir dengan APBD, bukan ku minta duit kalian. Coba kalau kalian kirim dulu aku ke Maroko pakai APBD, setiap aku ceramah mengalir pahalanya ke kalian. Tapi apa mau dikata, kalian pernah punya kekuasaan, kalian pernah punya tanda tangan, tak kalian pakai untuk menolong. Akhirnya kalian hanya ditangkap KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Jamaah Masjid Akbar? Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Man sholat subhaa fi jamaatin Siapa yang sholat subuh berjamaah Kana fi zimmatillah Maka dia di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau mau anak kita, keluarga kita, negeri kita, kampung kita dijaga Allah Jagalah sholat subuh berjamaah Man sholat subhaa fi jamaatin Siapa yang sholat subuh berjamaah Habis sholat subuh jangan keluar duduk berzikir Hatta tatlu' asyamsu sampai terbit matahari Suma yusolli rakataini setelah itu sholat Sunat dua rakaat Usolli sunat al israqa rakaataini dillahi ta'ala Kanat lagu ka ajri hajatin wa umrah Dia dapat pahala seperti haji dan umrah Tamah 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 Sempurna 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 Hadis Hasan dalam kitab sunan at-tirmili Jadi bagi yang sudah menyetor ONH Berangkat haji dari Pelembang Store 2025 Berangkat 2045 Pak Ratu Dewa sekarang kalau store 2024 Tahun berapa baru berangkat? 30 tahun Berarti saya umur 27 sekarang 37, 47, 57 baru berangkat Nampaknya tak setuju jamaah Jangan khawatir, jangan cemas Tetap store ONH, tetap cari duit Tapi jangan berkecil hati Sholat subuh berjamaah Duduk berzikir dengan Allah Sampai terbit matahari Dapat pahala haji dan umrah Nanti selesai sholat subuh Selesai tausiah Nanti kira-kira satu jam setelah tausiah Sholat sunat ishroq dua rakaan Bapak sholat, ibu sholat Sholatnya tidak berjamaah Masing-masing Ketika bapak ibu sedang sholat Disitulah saya keluar diam-diam dari depan Selama kita di masjid akbar ini Malaikat mendoakan kita dengan dua doa Lalu bagaimana dengan orang yang belum sholat setelah sholat memang di luar masjid dari tadi Maka tetap dapat doa malaikat Karena yang di luar masjid itu Sholatnya tetap nyambung di luar masjid Karena sholatnya tidak putus Maka inilah keutamaan Mudah-mudahan kita istiqomah sholat subuh berjamaah Insya Allah Kalau sholat subuh berjamaahnya sudah seperti sholat jumat Berarti tak lama lagi Palestina akan merdeka Ini bukan sholat jumat ini Kalau menengok dari gayanya ini idul adha Biasa sholat yang paling ramaikan idul adha Karena orang bawa kupon untuk mau ngambil daging kurban Nah ini ramai mudah-mudahan Sampai hari kiamat kita diberikan kekuatan sholat subuh berjamaah Insya Allah Amin Ya Rabban Ini baju Ustadz Oman ini kok ada merek-mereknya ini RDPS Itu maksudnya Riau dan Pelembang Saudara Ratu Dewa Prima Salam Ini sahabat-sahabat saya Jadi setiap saya ke Pelembang dari dulu Dari sejak Habib Mahdi bin Syihab hidup Mereka lah yang membawa saya berkeliling Sumatera Selatan Dan pada subuh ini Kedua-duanya datang Mudah-mudahan bersaudara di Pelembang Bersaudara sampai ke surga Insya Allah Amin Ya Rabban Hadisnya ada dalam Suhaib Bukhari Ada dalam Suhaib Muslim Kitab yang paling kuat Suhaib Bukhari Nomor dua Suhaib Muslim Ada dalam Suhaib Bukhari Ada dalam Suhaib Muslim Maka disebut dengan Bukhari Muslim Bukhari Muslim itu dua orang Sekarang orang ngasih nama anak Siapa nama anak tau? Bukhari Muslim Saking inginnya dapat dua kitab yang mulia Nabi Muhammad SAW Solat subuh Hari Jumat Ayat yang dibacanya Rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzilul kitab Bila rayba Fihimin Rabbil alamin Rakaat kedua Hal ata'ala Al-insani'inum Minad-dahri Lam yakun Syai'an Madhkura Apakah Masjid Akbar ini Solat subuh Jumatnya Membaca Alif Lam Mim Tanzil? Saya yakin Iya Dari mana Ustaz tahu? Saya tengok tertempel di dinding Ini subuh Tidak dibaca Karena Membacanya Tidak Wajib Makanya Abu Bakar dengan Umar Pernah tak berkurban Satu tahun Abu Bakar dengan Umar Pernah tidak berkurban Satu tahun Ketika ditanya Kenapa engkau tidak berkurban Wahai Abu Bakar dan Umar Untuk ngasih tahu jamaah Bahwa berkurban itu Tidak wajib Begitu juga dengan subuh ini Kenapa tak dibaca Alif Lam Mim Tanzil Untuk ngasih tahu jamaah Bahwa Alif Lam Mim Tanzil Tidak wajib Hukumnya sunnah Dan karena subuh ini Ada tablik akbar Pengajian Maka dibaca surat Jadi jangan gara-gara ini Nanti imam disalahkan Sebetulnya yang diminta Dari imam tadi Saya maju ke depan Jadi ini perlu saya jelaskan Supaya jangan ada dusta Di antara kita Kenapa Ustaz Tidak maju jadi imam Saya Dimana-mana Kalau solat subuh Memang segan Saya maju jadi imam Soalnya pernah Saya maju jadi imam Saya ini Kalau solat subuh Maju jadi imam Bismillahnya jahat Bismillahirrahmanirrahim Dan saya kalau jadi imam Pakai kunut Allahumma adina Fiman hadain Diminta saya maju Saya pun maju Selesai solat Baru dikasih tahu Ustaz Sohamat Mohon maaf Masjid kami ini Bismillahnya sir Alhamdulillah 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 Ustaz Sohamat Masjid kami ini Subuhnya gak pakai kunut Karena Masjid Muhammadiyah Muhammadiyah itu pakai Majlis Tarji Muhammadiyah mentarjihkan Mazhab hambadi Dan mazhab anafi Subuh Bismillahnya sir Dan tidak pakai kunut Jadi daripada Nanti terjadi masalah Yang paling enak adalah Kalau disuruh maju jadi imam Maju Ustaz jadi imam Batuk Kalau gitu Ustaz bohong Ini tidak bohong Saya memang betul batuk Doakan Supaya semua yang batuk-batuk Sehat Amin Ya Rabbal Jadi adik-adik yang muda-muda Bagus Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad S.A.W Lomba imam Subuh Jumat Baca Alif Lam Mim Tanzil Bagus Maulid Nabi Isra Mi'rat Nuzul Quran Satu Mu'aram Menyambut tahun baru hijrah Halal bi'alal Jangan sekedar pengajian Tabrik Akbar Tapi buat lomba Lomba jadi imam Subuh Jumat Rokaan pertama Alif Lam Mim Tanzil Rokaan kedua Al-Ata'alal Insan Surat Al-Insan Siapa yang juara Berangkat umroh Setuju? Setuju Sekarang belum bisa Nanti tahun 2025 Kita minta Ke Pak Wali Kota Pelembang Insya Allah Kenapa Ustaz berani Ngomong begitu sekarang? Kalau yang sebelum-sebelumnya Saya tidak begitu dekat Tapi kalau yang ini Insya Allah Bisa saya bisikkan Kalau Tuhan pergi Solat Jumat Jangan lupa Bawa kain Kalau sudah ada Kawan Ustaz Somat Jangan lagi ke yang lain Apa maksud Ustaz Somat ini? Paham-paham aje lah Bapak Ibu Auzubillahi minasyaitanirrajim Menurut mazhab syafi'i Empat Rokaan Subuh Empat Rokaan Zuhur Empat Rokaan Isya Setiap Rokaannya Baca Auzubillahi Auzubillahi minasyaitanirrajim Setiap Rokaan Baca Auzubillahi minasyaitanirrajim Auzubillahi minasyaitanirrajim Auzubillahi minasyaitanirrajim Berarti dalam sholat subuh Berapa kali baca Auzubillahi minasyaitanirrajim Dua kali Dalam sholat maghrib Berapa kali baca Auzubillahi minasyaitanirrajim Alhamdulillahi minasyaitanirrajim Mazhab Hanafi dan Anbali Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mazhab Maliki Tidak membaca Bismillah sama sekali Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kalau ada imam datang ke masjid akbar Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Apakah sholat subuhnya sah? Sah Karena itu tidak keluar dari 4 mazhab Tapi dia tidak belajar adab fikih ikhtilam Kalau di satu negeri itu Pelembang Sumatera Selatan Terkenal dengan mazhab syafi'i Bismillahnya jahar Tiba-tiba datang alumni Maroko Mazhabnya Maliki Disuruh jadi imam subuh Dipakainya mazhab Maliki Tak pakai Bismillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Secara fikih Sholatnya sah Tapi secara dakwah Dia sedang membangkitkan ikhtilam Di antara jamaah Iya kalau semua jamaahnya pengajian Kalau jamaahnya tak ngaji Selesai sholat subuh Jamaah sudah berbisik Masa apa-apa tadi? Isis Makanya imam masjidil aram Bapak ibu semua kenal imam masjidil aram Namanya Sheikh Abdul Rahman Sudes Diminta jadi imam di masjid istiqlal Jakarta Sheikh Abdul Rahman Sudes Mazhabnya hambadi Bismillahnya sir Tapi waktu imam di istiqlal Penasaran semua jamaah Ada rekamannya di Youtube Kira-kira dia di masjid istiqlal Bismillahnya sir apa jahar? Nampak Tonton di Youtube Bismillahirrahmanirrahim Terkejut semua orang Kenapa si Abdul Rahman Sudes Di Makkah Di Madinah Bismillahnya sir Kenapa di istiqlal Dibacanya jahar Dia paham fikih dakwah Dia tahu orang Indonesia Mayoritasnya mazhab syafi'i Maka dia pakai mazhab syafi'i Kami pun juga dulu begitu di Maroko Ada dosen kami namanya Profesor Doktor Sheikh Muhammad Ar-Ruki Waktu diundang ke KBRI Kedutaan Besar Republik Indonesia Kami minta dia jadi imam tarawih Malam Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Selesai sholat kami tanya Syekh Engkau kan mazhab maliki Mazhab maliki bismillahnya tak ada langsung Alhamdulillah Tadi sholat tarawih Setiap terakaat Kau bismillahnya jahat Senyum dia Makmum ini kan orang KBRI Tak semuanya paham agama Kalau saya pakai mazhab maliki Mereka terkejut bertanya-tanya Maka saya pakai mazhab syafi'i Begitulah guru-guru kami Mengajarkan perbedaan mazhab Bukan untuk ditonjolkan Tapi untuk berlapang dada Menerima perbedaan Mudah-mudahan kita bisa menjaga Persatuan-kesatuan kita insya Allah Amin ya Rabban Setelah a'uzbillah Baca bismillah Lalu kemudian membaca ayat Alif Lam Mim Ustaz Somad Ya Apa arti alif lam mim? Wallahu'alam Yasin Apa arti yasin? Wallahu'alam Alif Lam Ra Apa arti alif lam ra? Wallahu'alam Nanti lama-lama disebut orang Ustaz Somad itu Ustaz apa? Wallahu'alam Coba kita tengok Artinya Allah Lam itu artinya malaikat Mim itu artinya Muhammad Sallallahu'alam Sallallahu'alaihi Oh Alif lam Mim itu rupanya artinya Alifnya Allah Lamnya malaikat Mimnya Muhammad Sallallahu'alam Kemarin kami tanya Ustaz Somad Kata dia tak tahu Ustaz kok tahu? Makanya ngaji sama orang Makanya ngaji sama orang hakikat Abdul Sallallahu'alam Itu kajinya masih kulit-kulit kitab aja Belum putus lagi makrifat Abdul Sallallahu'alam Ulama' terbagi dua Yang pertama mengatakan Yang tahu artinya cuma Allah Ini namanya ayat-ayat mutasyabihat Tapi sebagian ulama menggolongkan Ini ayat muhkamat Maka jangan pusing bingung Kalau ada Ustaz yang menjelaskan makna Alif lam Mim Berarti dia menggolongkannya dalam ayat muhkamat Ulama' terbagi dua Yang mengatakan ini mutasyabihat Wallahu'alam Yang mengatakan ini ayat muhkamat Ada artinya Alif lam Mim Allah Malaikat Muhammad Alif lam Mim Nama Allah Alif lam Mim Nama surat Jadi jangan bingung Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Hadimillah Toha Rasulillah Yasin Kalau begitu Toha Nabi Muhammad Yasin Nabi Muhammad Itu salah satu Tafsir ayat muhkamat Yasin Maksudnya Muhammad Itu makanya selesai baca Yasin Selalu orang Yasin Salam Siapa nama ayahmu Muhammad Yasin Siapa nama ayah kau Muhammad Toha Nama orang-orang dulu tuh begitu Nama orang sekarang Nama siapa nama kau Ronaldo Bisa olahraga Bisa Main apa Tenis meja Tak sesuai sama doa Sudara kini dimilihkan Allah Kalau Tuhan membawa peniti Jangan dicucukkan ke sayur kubis Kalau mik sudah mati-mati Tanda waktu sudah mau habis Inilah hebatnya Masjid Akbar ini Baru saya tengok jam Oh rupanya udah setengah enam Jadi maksudnya Dia memang setiap setengah jam Dia mati mik ini Ini hebat Berarti nanti begitu habis Yang kedua ini Habis waktu Ustadz-ustadz yang ceramah Di Masjid Akbar ini Perlu dikasih tahu Bahwa waktunya sudah habis Karena banyak ustaz ibu cakap Saking surnya Tak peduli dia Karena orang ramai semangat Di ujung Demikianlah tausiah yang singkat ini Gata orang apa kau singkat Aku dari tadi Dari mau pulang Tapi di Masjid Akbar Kita tahu Bahwa Ustadz sudah ceramah 30 menit Dari mana? Dari micnya mati Bisa di-stel mereka Jadi Masjid-Masjid lain yang bingung Cara ngasih tahu Saya pernah ceramah di Riau Di Riau itu ada namanya Jalan Harapan Raya Habis itu masuk ke kiri Itu di atas meja Ustadz itu Dipasang tiga lampu Lampu hijau Lampu kuning Lampu merah Saya tanya pengurus Pak Ketua Masjid Iya Ini Masjid Meja ini bekas juri MTK Atau apa? Kata dia tidak Apa Ustadz? Itu memang sengaja kami pasang Maksudnya Kalau hidup kuning Berarti waktu sudah mau habis Kalau merah PEN Waktu habis Kenapa dibuat begini Pak? Karena Ustadz Kalau sudah masuk ke Masjid ini Banyak yang lupa waktu Bagus juga Bisa ditiru Tapi di Masjid Akbar Tak perlu lagi Kenapa? Karena cara ngasih tahu Yang lembut Mik itu bisa distel mati sendiri Ini luar biasa Masjid Akbar Saya kalau ditanya orang Ustadz berapa kali ke Pelembang Aku tak ingat Berapa kali saya ke Pelembang Ingat Ustadz waktu datang Ke Masjid kami Aku tak ingat Dimana Masjidnya ya Tapi Masjid Akbar ini Pasti saya ingat Ingat Ustadz ke Masjid Akbar Masjid yang mana itu ya? Itu Pak Ustadz Yang asal 30 menit Miknya mati Oh iya Memang hebat Masjid Akbar Tiga yang membuat saya ingat Masjid Akbar ini Yang pertama Ketua Masjidnya menyambut Dengan pantun pembuka Dan pantun penutu Yang kedua Miknya bisa distel 30 menit Yang ketiga Ada RDPS Nah ini yang membuat saya ingat Masjid Akbar ini Mudah-mudahan Dengan ingatnya kita Selalu mendoa Itu tujuan ingat itu Makanya kalau ada jamaah Ngajak foto Foto Pak Ustadz Foto Pak Ustadz Foto Pak Ustadz Jangan cuma kau share di Facebook Cetak sebesar pintu Tujuannya apa? Tempel di dinding Supaya setiap mengingat Menengok Ingat Anak cucunya sampai hari kiamat Ditengoknya Tuh, 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 tuh Itu gambar siapa? Itu gambar Almarhum Abdul Somad Mengalir Jaga juga lah perasaan saya Waktu saya bilang Almarhum tadi Kenapa kalian ketawa? Tanzilul kitab Alkitab Al-Quran Al-Furqan Al-Nur Itu nama dia Zalikal kitab Al-Quran juga Inna nahnu nazzalna zikra Al-Quran juga Ma anzalna alaikal Qur'ana Litasqa Al-Quran Wanunazzilu minal Qur'an Tengok konteks ayatnya Kalau ada Alkitab Ceritanya tentang Nabi Daud Berarti kitab Zabur Kalau ada Alkitab Cerita tentang Nabi Musa Berarti kitab Tau Taurat Apa pula Tauco Inilah bahayanya ceramah pagi Kalau ada cerita Alkitab Tentang Nabi Isa Berarti kitab Ijim Zalikal kitab Tentang Nabi Muhammad Berarti Al-Quran Karena memang namanya banyak Al-Zikra Alkitab Al-Quran Al-Furqan Al-Nur Itu nama-nama Dan nama-nama yang lain Makanya perlu diingat Nama itu banyak-banyak Siapa yang ceramah tadi? Abdul Somad Yang satu lagi ingat Bukan Abdul Somad Yang ceramah tadi Uas Ya itu juga orangnya Namanya aja banyak Ibu Nggak apa-apa Nama suami ibu Banyak Asal jangan KTP-nya banyak Yang satu Udah kawin Yang satu Belum kawin Nah itu bahaya itu Tapi kalau nama Nama Jangan nanti ibu Bapak ibu Bingung Pas dibuka Facebook Tengok ada mirip Menjemu senak Ini gambar-gambar Abdul Somad Tapi nama Anton Itu nama gaul Bapak ibu yang ini Saya di mana-mana Nama saya tetap satu Abdul Somad Di TikTok Di Facebook Di Instagram Di Youtube Nama cuma satu Abdul Somad Official Jangan lupa Subscribe Like Share And comment Di situ pintu masuknya Bapak ibu yang ini Mulia kan Allah Subhanahu wa ta'ala Tanzilul Kitab Kitab ini Diturunkan Maknanya Kitab ini Bukan buatan Nabi Muhammad Apa kata mereka Al-Quran ini Dibuat-buat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini ciptaan dia Dari zaman dulu Sampai sekarang Mereka menuduh Dibantah Allah Subhanahu wa ta'ala Alif Lam Tanzilul Kitab Ini kitab Diturunkan Datang dari Allah Bukan ciptaan Akal manusia Bukan hasil Surveh Bukan renungan Hati Tapi ini Datang dari Allah Dibawa oleh Malaikat Jibril Di Jabal Nur Gua Hira Panjang umur Sehat badan Mudah-mudahan Kita bisa Naik ke Gua Hira Amin Labbaikallahumma labbaik Labbaikalah syarikalaka labbaik Innal amda Wa ni'matala Wal mulkala syarikalak 5 ayat yang turun pertama setelah itu turunlah Al-Quran selama 22 tahun 2 bulan 22 hari sampai ayat yang terakhir turun Nabi pun meninggal dunia turun ayat yang terakhir sebagian sahabat senang Al-Quran sudah sempurna sebagian sahabat menangis kenapa? karena Al-Quran sudah habis berarti tak lama lagi Nabi Muhammad akan meninggal dunia begitulah Al-Quran bukan hasil karya cipta manusia seandainya Al-Quran ini terbakar di seluruh perpustakaan seandainya Al-Quran yang ada di masjid ada Al-Quran di masjid Akbar cantiknya susunannya kalau ditengok dari susunannya nampaknya tak pernah dibaca eh Ustadz somat janganlah suuzan Ustadz ini Al-Quran ini awalnya lintang pukang tunggang langgang ini Pak Ustadz tapi karena mau acara pengajian tablik Akbar maka disusun rapi cobalah tengok masjid Akbar Al-Quran nya rapi Al-Quran nya rapi mukena di belakang pun tengok lah rapi masya Allah ada Quran inilah masjid ideal kenapa? jamaah datang buka lemari baca Quran ada musyafir singgah apa nama daerah kita ini? sungai? sungai? selinca tadi ada yang bilang mata hijau mata merah saya terus terang tadi malam pasti bilang Ustadz Ali sama Ustadz Takwa besok subuh cepat Ustadz bangun jam 4 kita sudah jalan dari hotel kemana kita? mata merah terus terang mendengar namanya seram juga bayangan saya jamaah ini matanya merah semua maka saya pakai peci merah sampai kemari saya tengok orangnya baik-baik semua maka jangan tertipu dengan nama gitu juga dengan nama Pak Ratu Dewa ini saya pertama dengar namanya siapa namanya? Ratu Dewa Mbak Dewa pas jumpa rupanya orangnya baik rupanya Masya Allah macam Abdul Somad ini lah nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Allah Abdullah Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Somad Tanzilul Kitab Kitab ini diturunkan dari Allah bukan buatan Muhammad salam salam bukan dongeng la raibafi tidak ada keraguan di dalamnya pahamlah kita kenapa surat ini yang disuruh baca subuh Jumat supaya laki-laki jangan sampai selama seminggu buka internet nonton Youtube orang mengejek Islam meragukan Al-Quran dikuatkan dalam hatinya zalikal kitab zalikal kitabula raibafi aliflamim tanzil tanzilul kitabila la tidak ada raibah tidak ada keraguan sikit pun di dalamnya ada orang mata merah ini yang ragu dengan Al-Quran seandainya ada yang ragu angkat tangan saya ragu dengan Al-Quran saya tak marah kenapa neraka itu kan diciptakan untuk dia untuk apa diciptakan neraka itu kalau tidak ada isinya betul betul pula kalau jawa mudah-mudahan kita diselamatkan dari neraka subuh tujuh kali maghrib tujuh kali Allahumma ajir namilal 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 rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina tanzilul kitab Al-Quran ini diturunkan dari Allah la raibafi tak ada keraguan sikit pun dalamnya mirrabbil alamin Dari Rab Kenapa tidak dipanggil Minallah Kalau kita katakan Ya Rab Itu berarti ada tiga makna Bukan Tuhannya tiga Allahnya tetap satu Meminta tetap kepada yang satu Allahus Assamad itu kan Allah Kami panggil Ustaz Somad Yang betul adalah Ustaz Abdus Somad Tapi payah panjang kali yang enak pendek aja Ustaz Somad, Ustaz Somad Payah Ustaz Abdus Somad disingkas Uas Kalau udah uas cukup, ini kadang saya jumpa Terima kasih Pak Uas Kalau udah uasnya pake Pak lagi Terima kasih Ustaz Uas Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT Maka kalau kita katakan Ya Rab Artinya engkau yang menciptakan Saya Ya Rab Engkau yang mengatur hidup saya Ya Rab Engkau yang mengasih saya Rizki Itu makna Ya Rab Makanya kalau kita susah Panggil Tapi nama dia banyak Walillahi Saka mislihi say'un Wah wassami'un Masih Ya Rab Tanzilul kitabila raibafi Mir Rab Bil Ini turun dari Allah Rab Yang mencipta Rab Yang mengasih rezeki Rab Yang mengatur hidup Alamin Semesta alam Tidak ada Tidak ada dikatakan Rab Rab Bil Muslimin Tak ada Rab Bil Muminin Tak ada Rab Bil Falembanin Tak ada Orang Makkah Al-Makki Orang Madinah Al-Madani Orang Mesir Al-Misri Orang Irak Al-Iraki Orang Pelembang Al-Falemban Makanya Ada ulama namanya Sheikh Abdul Somad Al-Falemban Banyak ulama Pelembang Tapi itu yang paling saya ingat Nama kitabnya Sayyirul Salikin Sampai hari ini Orang Riau Di masjid Masih membaca kitab Sayyirul Salikin Yang merupakan Kulasah Ringkasan Dari kitab Ihya Ulum Middin Oleh Abu Hamid Al-Hazali Apakah orang Pelembang Masih membaca Kitab Sayyirul Salikin Sheikh Abdul Somad Al-Falemban Jangan jawab Cukup dengan hati Dan pikiran kita Masing-masing Udah-udahan kitab-kitab Ulama ini Masih tetap dikaji Di masjid-masjid kita InsyaAllah Amin ya Rabbal Alhamdulillahi Rabbil Al-Falem Tanzilul kitab Bila raibafihi Mir Rabbil Am Yaquluna Atau Yaquluna Orang-orang Kapir Orang-orang Mushrik Lata Uza Manat Hubal Jifti Tawud Naham Mereka mengatakan Iftarah Quran ini dibuat-buat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Am Yaquluna Aftarah Dibantah Allah Dibantah Allah sekali lagi Bal Hual Hak Bal Akan tetapi Hual Hak Ini adalah kebenaran Yang datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mir Rabbika Datang dari Allah Hak Dua kali bantah Biasanya Kalau membantah Satu kali Cukup Tapi ini dibantah Dua kali Am Yaquluna Ftarah Apakah mereka Mengatakan itu Bahwa ini Buatan Nabi Muhammad Bal Akan tetapi Hual Hak Ini adalah kebenaran Hual Hak Mir Rabbika Datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk apa Litun Zira Untuk Memberi Peringat Tidak Tujuan Al-Quran Didatangkan Untuk Memberikan Peringatan Homar Haram Sabu-sabu Haram Judi Haram Slot Ganjah Ustaz Abdul Somad Ceramah Berapi-api Di atas Mibar Jangan Main Slot Yang main Slot Tak Solat Jumat Yang datang Solat Jumat Atuk-atuk Yang udah Tak main Handphone Ustaz Soaman Ceramah Berapi-api Di mimbar Jangan Pakai Narkoba Karena Isi Al-Quran Litun Zira Memberikan Peringatan Makanya Peringatan Yang paling Mantap Bukan Peringatan Dengan Ceramah Ada Orang Yang tidak Perlu Ceramah Tidak Perlu Khutbah Tidak Perlu Tablik Akbar Tapi Dia cukup Dengan Perwaku Peraturan Wali Kota Mana yang lebih hebat Ceramah Abdul Sohman Atau Peraturan Wali Kota Saya tahu Jamaah dilema Mau menjawab ini Nanti kalau Dijawab Dibilang Lebih hebat Abdul Sohman Wali kotanya Sudah ada Sudah ada Cuman belum Dilanti Nanti kalau Dibilang Lebih hebat Wali Kota Ustaz Sohman Tiba-tiba Ceramah Berhenti Padahal Mik masih Bebunyi Mungkin bahaya Waktu belum Habis Beginilah Saya mau Kasih Contoh Ceramah Abdul Sohman Di Masjid Akbar Khomar Haram Yang menjual Khomar Haram Yang membawa Khomar Haram Supir Driver Tukang Khomar Haram Masuk neraka Semua Dilaklan Allah Begitu keluar Dari masjid Baru Satu Simpang Keluarga Langsung Orang Jual Khomar Ditawarinya Pula Ustaz Ustaz mau Beli Khusus Untuk Ustaz Harga Diskon Ustaz Kalau Saya Ceramah Disitu Ngomong Ke dia Kau Jual Khomar Khomar Ini Haram Apa Kata Dia Ustaz Jangan Marah Marah Nanti Cepat Mati Maka Yang Paling Efektif Berdakwah Bukan Dengan Tau Siah Bukan Dengan Ceramah Tapi Dengan Kekuasaan Berdoalah Supaya Pelembang Ini Diberikan Kekuasaan Orang Yang Tahu Agama Orang Yang Dekat Dengan Para Abaib Dan Ulama Karena Dengan Segenggam Kekuasaan Pakai Untuk Menolong Agama Allah Takbir Saya Sudah Ceramah 50 Menit Baru Sekali Bertakbir Kenapa Usah Takbir Itu Untuk Ngetes Suara Jamaah Masih Bisa Dilanjutkan Atau Tidak Dari Bunyi Takbir Tidak Dilanjutkan Karena Di Beberapa Tempat Saya Takbir Takbir Allah Kalau Begitu Bunyinya Terserah Pak Usah Lanjut Lanjut Berikan Peringatan Kepada Manusia Bayar Zakat Bayar Zakat Bayar Zakat Begusa Busa Ustadz Soman Ceramah Bayar Zakat Orang Tak Mau Bayar Zakat Tapi Dengan Segenggam Kekuasaan Dengan Tanda Tangan Semua ASN PNS Kerja Kantor Wali Kota Pelembang BUMN Perusahaan Zakat Potong Atas 2,5% Bisa Bisa Segenggam Kekuasaan Pakai Saya pulang Dari Maroko Tahun 2008 Diundang Ceramah Islamic Center Baru pulang Belum viral Belum terkenal Orang Tak tahu Pas Saya ceramah Saya tengok Islamic Center Penuh Saya tanya Panitia Berapa orang Di jamaah 3,000 Ustadz 3,000 orang Dalam hati saya Hebat betul Orang Indonesia Ini sekarang Padahal saya Baru pulang Mereka belum Kenal 3,000 orang Datang Selesai Tau Siah Saya tengok Jamaah Bekerumun Di pintu Rupanya Mau tanda tangan Absen Mendiri Bupatinya Tak perlu Pakai suara Menggelegar Tak perlu Pakai Tablik Akbar Tak perlu Bacakan Ayat Tak perlu Baca Hadis Siapa Yang Tanda tangan Tidak Salat Zuhur Asar Ke Masjid Uang Makan Potong Pimpinan Bukan Sekedar Menjaga Insentif Pegawai ASN Uang Gaji Pokok Uang Tunjang Uang Sikut Uang Sundul Uang Tanduk Tapi Menjaga ASN PN SBUMN Jamaah Perusahaan Jangan Sampai Makan Duit Haram Mana Ada kami Makan Duit Haram Kami Tak pernah Mencuri Kami Tak pernah Sogok Kau Makan Duit Haram Bukan Karena Mencuri Tapi Karena Tidak Bayar Zaka Maka Itulah Kenapa Saya Hari ini Berjalan Dengan RDPS Kenapa Karena Kalau Saya Yang Ceramah Dari Sungai Ke Sungai Dari Masjid Ke Masjid Di Pelembang Tak Selesai Selesai Tapi Dengan Duduknya Satu Orang Yang Mengerti Agama Dari Mana Saya Tahu Bahwa Pak Ratu Dewa Tahu Agama Beliau Alumni IAIN Institut Agama Islam Negeri Loh Alumni IAIN Kok Bisa Jadi Sekda Ini Panjang Ceritanya Kira-kira Waktu Cukup Gak Jadi Almarhum Mak Beliau Melihat Ada Seorang Yang Sedang Ngasih Kata Sambutan Apa Kata Almarhum Mak Aku Ingin Kau Nanti Jadi Orang Seperti Itu Orang Yang Ditunjuk Itu Adalah Sekda Itulah Kenapa Beliau Jadi Sekda 6 Tahun Karena Doa Seorang Ibu Makanya Ibu Kalau Mendoakan Anak Kalau Magi Marah Sama Anak Sini Kau Calon Gubernur Sini Kau Calon Wali Kota Gitu Setan Itu Maka Anaknya Jadi Doa Seorang Ibu Jangan Main Main Dengan Doa Seorang Ibu Ini Terbukti Beliau Apa Kata Orang Ngapailah Anak Kau Sekolah Di IIN Tengok Anakku SH Sarjana Hukum Tengok Anakku SA Sarjana Ekonomi Makanya Orang Sekarang Kalau Datang Yang Meminang Anaknya SH Terima Pengacara SA Ekonom Terima AK Akuntansi Terima Pas Datang Alumni IAIN Titel Apa SAG Jangan Terima Sarjana Alam Goib Beliau Mengangkat Harkat Derajat Martabat Alumni IAIN Sekarang IAIN Sudah Merubah Namanya Jadi WIN Universitas Islam Negeri IAIN Institut Agama Islam Negeri Apakah Alumni Sekolah Agama Bisa Jadi Pejabat Bisa Jadi Sekda Apakah Alumni IAIN Bisa Jadi Wali Kota Kita Tengok 27 November Sudara Kendi Mulihakan Allah Ini Menjaga Harkat Martabat Bukan Martabat Soalnya Di Pelembang Ini Ada Martabat Martabat Har Namanya Sudara Kendi Mulihakan Allah Menjelang-jelang Jam 6 Kenapa Bawa Makanan Aja Ceritanya Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Alaih Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Ya Nabi Sallam Alaih Ya Rasul Sallam Alaih Ya Habib Sallam Alaih Sallallahu Sallallahu Alaih Alaih Kau Ditinggok-tengok Dari baju Ustaz Somali Nampaknya Baru Jelas Baru Tengoklah Lipatannya Masih tajam Apa Rasanya Pak Baru RDPS Satu Kata Panas Padahal Masjid Akbar Ini Kipasnya Sudah Ada AC Masih Kurang Nampak AC Pun Baru Tiga Insyaallah Kedepan Masjid-masjid Ini Bisa Tak Masjid Itu Dikasih AC Dikasih Kipas Dikasih Karpet Hanya Dengan Satu Tanda Tangan Kekuasaan Bukan Duit Pribadi Duit APBD Dipakai Menolong Agama Allah Bisa 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 Lalu Kenapa Banyak Masjid Yang Tidak Diperdulikan Karpetnya Tak Dipedulikan AC Tak Dipedulikan Kipas Karena Pemimpinnya Tak Pernah Sholat Ber Maka Insyaallah Tabarakallah Kita Tahu Agama Mengerti Agama Datang Berjamaah Sholat Agama Dekat Dengan Abaib Dekat Dengan Ulama Seandainya Doamu Makbul Tapi Doa Itu Cuman Satu Mintakanlah Pemimpin Yang Adil Masih ada 60 malam Lagi Menjelang 27 November Hari Rabu Pagi Sampai Jam 12 Siang Ajak Kawan Sahabat Tetangga Tunjukkan Tapi Kami Tidak Berani Ngomong Pak Ustaz Kami Orangnya Payah Ngomong Apalah Payah Memotong Video Abdul Somad Tadi Potong Pendek Sarser 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 Kami Ini ASN Kami Polisi Kami Tentara Pakai Baju Seragam Tidak Boleh Keberpihakan Ambil Video Ustaz Somad Tadi Potong Pendek Satu Menit Masukkan Ketik Tok Masukkan Grup Grup Whatsapp Siap Dari Bunyinya Macam Tak Siap Nah Untuk Apa Al-Quran Diturunkan memberikan Peringatan Makanya Ceramah Jangan Cuman Menina Bobokkan Orang Menenangkan Orang Tapi Juga Memberikan Peringatan Jangan Berjudi Jangan Berzina Jangan Minum Kamar Bayar Zakat Solat Berjamaah Tolong Masjid Jadi Pemimpin Yang Adil Dan Amanah Ada Kaum Kaum Yang Belum Pernah Datang Kepada Mereka Pemberi Peringatan Ada Bangsa Bangsa Yang Belum Pernah Datang Kepada Mereka Orang Yang Memberikan Da'wah Nabi Muhammad Sudah Meninggal Dunia Tapi Ada Pewaris Nya Al-Ulamak Warasatul Saya Sakit Hati Dengan Wali Kota Sakit Hati Dengan Bupati Sakit Hati Dengan Gubernur Kenapa Saya Sakit Hati Karena Saya Berangkat Ke Mesir Tidak Dilepas Pulang Tak Dijemput Pergi Tak Diantar Pulang Tak Dijemput Ustaz Jelangku Saya Mau Adik-adik Kelas Saya Dari Flembang Kalau Mereka Berprestasi Baca Kitabnya Mantap Hapal Kurannya Mantap Dikirim Mereka Ke Al-Azhar Kairu Mesir Setuju Bisa 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 Saya Lulus Tahun Sembi 1997 100 Anak Indonesia Lulus Diterima Di Al-Azhar Kairu Mesir Yang Mendaftar Ribuan Orang Yang Lulus Cuman Seratus Salah Satu Yang Lulus Itu Anak Pelembang Namanya Ustaz Irawan Takwa Ini Ibu Ibu Jangan Terlalu Ditengok Karena Dia Sudah Menikah Tak Bisa Lagi Untuk Menanti Tapi Beberapa Sit Masih Kosong Beliau 97 Tahun 1998 Al-Azhar Beribiasiswa Lagi 100 Anak Indonesia Yang Lulus Salah Satunya Ini Orang Eh Ustaz Somat Sombong Ini Bukan Sombong Ini Mau Ngasih Tahu Kepada Mereka Haters Bahwa Ini Bukan Ustaz Kaleng Kaleng Berangkat Tanggal 4 September 98 Ini Bulan September Saya Bulan September Berangkat Kemusir Dari Cengkareng Terbang Pesawat Ke Kairu Sampai Di Kairu Turut Ditanya Sama Senior Senior Naik Pesawat Apa Royal Jordan Airlines Wah Bang Kata Senior Itulah Tiket Yang Paling Murah Empat Tahun Di Mesir Tak Pernah Dikirim Bupati Tak Pernah Dikirim Wali Kota Tak Pernah Dikirim Gubernur Empat Tahun Saya Belajar Ke Mesir Dua Tahun Di Maroko Seperak Haram Mereka Mengirimkan APBD Itu Ke Saya Ustaz Soman Ini Sakit Atinya Di Riau Menumpahkannya Di Pelembang Memang Saya Ceramahnya Di Pelembang Tapi Videonya Kan Ditonton Mereka Semua Hai Bupati Bupati Hai Wali Kota Wali Kota Hai Gubernur Gubernur Yang Dulu Tidak Mengirim Ke Aku Kalian Mati Coba Kalau Dulu Kalian Kirim Aku Ke Mesir Dengan APBD Bukan Ku Minta Duit Kalian Coba Kalau Kalian Kirim Dulu Aku Ke Maroko Pakai APBD Setiap Aku Ceramah Mengalir Pahalanya Ke Kalian Tapi Apa Mau Dikata Kalian Pernah Punya Kekuasaan Kalian Pernah Punya Tanda Tangan Tak Kalian Pakai Untuk Menolong Akhirnya Kalian Hanya Ditangkap KPK Mohon maaf Ini Kameranya Hidup Kan Soalnya Saya Pernah Ceramah Ngomong Gitu Pas Diminta Rekamannya Mohon maaf Kameranya Mati Tujuan Daripada Ceramah Tujuan Daripada Da'wah Mudah Mudahan Masyarakat Mendapat Hidayah Hidayah Melalui Ceramah Hidayah Melalui Perda Hidayah Melalui Perwako Peraturan Wali Kota Pelenbang Hidayah Melalui Polisi Bapak Bapak Polisi Bisa Kalian Menyampaikan Hidayah Melalui Apa Melalui Pistol Busi Kalian Kalian Bapak Polisi Yang punya Pistol TMI Polri Yang punya Senjata Tak 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 Khutbah Kau Kau Cek Ceramah 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 Berat Biar Aku Aja Kalian Cukup Dengan Pistol Kalian Ustaz Ceramah Jangan Lagayam Jangan Judi Kalian Tak Ceramah Cukup Dengan Pistol Siapa tidak punya kuasa, barulah datang ke masjid, barulah berapi-api apa yang bisa kita lakukan bapak masih aktif di kantor polisi, baru pensiun pistol besi masih ada, jangankan pistol besi, pistol air pun macet-macet istighfar